Hai cofrens, di sini ada pertanyaan, tentukanlah luas daerah yang diarsir pada gambar di bawah ini. Untuk menyelesaikannya, kita akan mencari terlebih dahulu berapa bagian daerah yang diarsir dari satu lingkaran penuh, yaitu dengan kita lihat bahwa pada bagian-bagian lingkaran tersebut terdapat tanda satu garis dan dua garis, yang artinya, tanda satu garis artinya daerah tersebut adalah satu bagian dari lingkaran penuh. Dan, tanda dua garis artinya daerah tersebut merupakan dua bagian dari satu lingkaran penuh. Sehingga, dengan kita mencari terlebih dahulu bagian daerah yang diarsir, yaitu satu bagian ditambah dua bagian ditambah satu bagian ditambah dua bagian. Yaitu, kita dapatkan daerah yang diarsir totalnya adalah enam bagian dari satu lingkaran. Kemudian, kita juga akan mencari berapa bagian daerah yang tidak diarsir, yaitu sisa dari daerah yang tidak diarsir pada lingkaran adalah satu bagian ditambah satu bagian ditambah satu bagian ditambah satu bagian ditambah satu bagian, yaitu sama dengan empat bagian. Kemudian, kita akan mencari total bagian dari seluruh lingkaran, yaitu bagian daerah yang diarsir ditambah dengan bagian daerah yang tidak diarsir. Sehingga, kita dapatkan total bagiannya sama dengan enam ditambah empat bagian, yaitu sama dengan sepuluh bagian. Artinya, daerah yang diarsir adalah enam persepuluh bagian dari lingkaran. Maka, untuk menentukan luas daerah yang diarsir, dapat kita cari dengan enam persepuluh dikali luas lingkaran. Dengan diketahui, rumus dari luas lingkaran adalah pi R kuadrat, maka luas daerah yang diarsir sama dengan enam persepuluh dikali pi R kuadrat. Dengan pi-nya, kita gunakan dua puluh dua per tujuh, dan R-nya adalah setengah dari diameter, yaitu setengah dari tiga puluh lima sentimeter. Maka, kita dapatkan R-nya adalah tujuh belas koma lima sentimeter. Maka, untuk luas daerah yang diarsir sama dengan enam persepuluh dapat kita sederhanakan menjadi tiga per lima, kemudian kita kalikan dengan pi-nya yaitu dua puluh dua per tujuh, dikali dengan R kuadrat, yaitu tujuh belas koma lima kuadrat. Maka, kita dapatkan sama dengan tiga per lima dikali dua puluh dua per tujuh, yaitu enam puluh enam per tiga puluh lima dikalikan dengan tujuh belas koma lima kuadrat, yaitu tiga ratus enam koma dua lima. Sehingga kita dapatkan luas daerah yang diarsir adalah lima ratus tujuh puluh tujuh koma lima nol sentimeter persegi. Jadi, kita dapatkan luas daerah yang diarsir adalah lima ratus tujuh puluh tujuh koma lima nol sentimeter persegi, dan jawabannya adalah C. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.